Oke kak, ini kan kakak sempat bilang ketemu dengan Jessica mungkin kak, kalau boleh tahu apa sih yang sempat dibicarakan sama Jessica sendiri saat bertemu kakak sendiri? Pembicaranya sih awal-awal pasti ukur banget, namanya juga saya nggak kenal dan selama 4 bulan di Polda Metro Jaya hanya lihat dia di bawah satu ruangan ke ruangan yang lain atau di bawah sawah penyidik gitu ya. Jadi pertama kali datang ke rutan, malah justru ngobrol pertama justru di ruang sidang ya, di saat dia jeda waktu itu, terus yang saya sampaikan di dokumenter ya bahwa dia kasih surat gitu ya, terus saya balas. Nah tapi kasih suratnya itu kan juga udah karena gue dari hasil saya duduk terus di satu tempat gitu ya, terus saya berusaha untuk senyum ke arah dia gitu, dan paralel bilang juga ke Bang Otto, ke tipe pengacaranya yang cewek terutama karena gue mau Jessica dekat sama tipe pengacaranya yang cewek bahwa saya mau wawancara nih, kenalin dong bilang ada Christian nih dari stasiun televisi tempat saya kerja dulu untuk wawancara dia, akhirnya setiap kali dia tuh saya berusaha untuk duduk di tempat yang dia dekat. Akhirnya kemudian mulailah ada jeda-jeda sidang itu tuh kan ada jeda tuh mau sholat zuhur misalnya atau sholat asar, biasanya dia langsung balik ke ruang tahanan, akhirnya dia agak lama duduk disitu dan disitu masih agak mendekat terus saya bilang, Jess boleh gak saya wawancara tante gitu, kata Imelda Wongso dan akhirnya minta dia untuk wawancara dia. Nah akhirnya ngobrol pertama tuh justru di rutan, maksudnya ngobrol pertama di luar dari konteks sidang ya, itu pun pertama kali hanya dia lihat saya gitu, terus senyum, saya juga lihat senyum karena saya juga gak tau ke mana-nya apa kan gak mungkin nanya kabar ya ada orang di dalam ruang tahanan, dan dia lagi menghadapi sidang yang begitu berat gak mungkin saya tanya kabar ya lah. Jadi apa namanya, awal-awal saya tentu mencari bahan kebicaraan, tapi lomak-lomak nemu juga karena ternyata di dalam rutan itu tuh ada selebriti, ada politisi di dalam rutan nya Jessica ya dulu ya di rutan warna bambu, jadi mulailah saya bilang, tau gak just ya orang terkenal misalnya, atau di rumah tahanan itu ada jus gitu ya, eh mau jus gak, jus apa, jus buah naga atau apa, itu sekadar obrolan itu, atau gimana dia cerita teman-teman dia di rutan juga ada yang sering nonton sidang, karena kan ternyata di rutan itu di koridor itu ada televisi di ruang-ruang pertemuan mereka, ya ruang bersama saya gak tau spesifik, tapi itu ada televisi dan Jessica bilang teman-temannya juga sering nonton, nonton kamu gitu ya, terus dia cerita ada banyak kan di dalam rutan itu ada ibadah gitu ya, ada ibadah, ada misah, ada sembahyang buat umat buddha gitu ya, ada umat mislim juga, ibadah biasanya sih ngajak dia, wah aku tuduh ajak loh buat didoain sama mereka gitu ya, jadi dia keliling tuh ke semua teman-temannya dia, antar umat beragama yang berbeda, doain dia supaya dia lebih kuat ngadepin sidang, karena kan mereka ngikutin tuh, oh sekarang tuh sidang atau keterangan saksi yang ini tuh memeratkan atau meringankan gitu, biasanya mereka ikut komentar dan disitulah dia cerita gitu, nah itu paling obrolan kami dan disela-sela itu pasti saya tanya ya, mengenai satu Jess, kamu kenapa tuh pas masuk ke Olivier di Grand Indonesia, kenapa cilingak-cilinggok gitu, disitulah dia cerita tuh, kenapa sih harus cilingak-cilinggok gitu, wah dia malah dia tanya balik ke saya, emang aneh ya orang masuk ke dalam cafe, terus karena kamu bareng-bareng sama temen-temen kamu, kalau temen-temen kamu belum datang, ya aku pasti lihat tempat-tempat duduk yang kira-kira yang bagus yang mana ya, yang bakal disenangin sama temen-temen yang lain itu, Myrna dan juga Honey yang dalam perjalanan itu gimana ya, terus saya bilang, tau gak kamu pilih tempat duduk kamu itu tuh jauh loh dari CCTV, jadi kalau kita tau kan CCTV di ruang sidang, di Bukademu ruang sidang itu kan CCTVnya pecah-pecah ya, karena saking jauh jarak tempat duduk itu juga jadi dicurigain tuh, kamu dipikir mau memang sengaja pilih tempat itu, aku gak tau juga ya, kelihatannya itu yang paling nyaman untuk menunggu, karena kan aku diminta menunggu, aku ke pagian katanya datang, karena harus apa tuh, bukan ngajil genap, dulu 3 in 1, kalau 2016 itu 3 in 1 katanya harus apa menunjukin itu, terus terus langsung saya tanya lah pasti ya, soal kenapa sih celana yang kamu pakai waktu itu tuh, waktu kejadian ya, maksudnya kamu minta buang ke pembantu, terus dia bilang, karena memang robek gitu, jadi dulu tuh 2016 kalau kita semua bisa google lagi ya, mukanya atau berat badan Jessica itu lebih, dia itu lebih berisi di 2016 awal-awal ditangkap, ketimbang waktu disidang, nah bajunya itu katanya, dia gak bawa banyak dari Australia, karena memang mungkin hanya 2 minggu, recananya di Indonesia, terus baju udah gak ada yang, baju yang dia bawa tuh udah gak ada yang bersih gitu ya, terus yaudah, dia pakai baju dia yang lama, dan itu udah gak muat, nah mobilnya suaminya, Almarcoma Mirna itu tuh SUV, jadi tinggi gitu, jadi kalau dia buru-buru, akhirnya robek dan dirobek di tempat yang gak bisa di jahit lagi, terus semua kenapa harus dibuang, kita juga gak tau, dia bilang kita juga gak tau nih, bakal jadi kasus 3 hari setelah dia buang, tapi kalau belum matang, tanggapan Kak Christian sendiri, kasus ini kan kembali jadi perbincangan publik gitu kan, jadi masyarakat terutama kan, bahwa Jessica ini ramai banget gitu, gimana sih kata kapan? sama aja sih sebenernya, terjadi di tahun 2016 juga udah kayak gini, jadi 2016 juga udah, di ruang sidang aja tuh orang yang duduk di selurusan sini, pasti yang percaya Jessica gak salah, yang duduk sebelah sini gue percaya Jessica salah, termasuk di media sosial, tapi dulu media sosialnya tuh mungkin hanya Facebook yang paling masif, grup Facebook ya, terus ada grup-grup WA, kalau sekarang kan mungkin ketambahan TikTok, terus Instagram juga saya lihat rame ya, jadi ya ini emang udah terjadi dari jaman 2016, tapi mungkin kembali lagi, apa dijadi perbincangan, publik diingatkan lagi bahwa ada kasus ini tuh, sejak ada film dokumenter Netflix gitu. Tapi gimana sih tanggapan kakak sendiri kan, dibilang katanya lebih mendukung Jessica kata netizen? Tergantung dari siapa yang melihatnya gitu, dari posisinya, jadi kalau orang yang percaya bahwa Jessica salah, pasti dia bilang bahwa saya membela Jessica ya, dengan fakta-fakta hal-hal yang mungkin, tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan dia, tapi bagi orang yang mendukung Jessica, pasti dia bilang, wah bagus ya, akhirnya ada sisi-sisi lain dari Jessica, yang belum pernah terungkap selama persidangan, karena semua orang fokus ke nyari si Anida tuh, yang mana si Anida, fokus ke penyebab kematian Mirna dan lain-lain. Sedangkan saya mau tekankan juga, bahwa pernyataan saya tidak untuk mengubah putusan loh, tidak untuk mengubah putusan atau bilang bahwa Jessica itu salah atau enggak, Jessica salah atau enggak itu harus di proses hukum ya, tapi sebagai jurnalis nih, saya dari misalnya nih, ada 10 fakta soal Jessica, nah saya wajib ngeverifikasi, fakta 1 bener apa enggak, fakta 2 bener apa enggak, nah ketika dari 10 fakta itu, ada beberapa hal yang menurut saya tidak tepat, dari yang saya temukan selama berinteraksi dengan Jessica, maka itu juga wajib saya menyampaikan ke publik, persoalan kemudian itu dikaitkan bahwa, oh ini mau bela Jessica ya, tidak dalam konteks itu, saya dalam konteks yang objektif, ada kasus hukum di satu sisi, tapi juga mengenai karakter Jessica, mengenai latar belakang keluarga Jessica, itu kan hal-hal yang tidak benar gitu ya, yang mungkin hanya jadi spekulasi, dan mudah saya ungkapkan di dokumenter, maupun di berbagai wawancara sih, jadi ya tergantung, akan melihat bagaimana saya sendiri tidak dalam konteks untuk membela Jessica, karena saya sangat menghormati proses hukum yang sudah berjalan, dan yang saat ini, peninjauan kembali, yang saat ini lagi diajukan sama Jessica sendiri. Tapi kalau melihat sosok Jessica itu seperti apa sih Kak? Sosok Jessica biasa aja ya, setidaknya pergaulan saya beberapa waktu selama proses persidakan itu, menurut saya biasa saja perbandingannya dengan teman-teman sepantaran, saya juga sepantaran sama dia, hanya beda 3 hari gitu ya, jadi malah menurut saya dia sosok yang jauh lebih, agak kekanakan-kanakan dikit dari umur yang waktu itu, umur 28 tahun gitu ya, jadi ya biasa saja sih, saya juga punya teman banyak yang punya teman seperti Jessica gitu ya, bergaulnya juga biasa aja, jadi gak ada hal aneh yang saya temukan selama bergaul gitu ya, bersama dengan Jessica. Tapi kalau kaget gak sih Kak, waktu kakak dikasih secari kertas gitu kan, sama Jessica gitu kan, sama secari kertas itu apa, kalau boleh tahu apa sih isinya? kalau dikasih secari kertas sih mungkin kaget iya pasti, karena kan ternyata memperhatikan baju yang saya gunakan, meskipun ada konteks ya tuh ya, bahwa baju yang saya gunakan emang selalu harus rapi banget gitu, kalau saya sih nangkepnya kan, karena jurnalis televisi saya harus laporan langsung, mungkin Jessica ini gak punya referensi ya, gimana sih orang kalau jurnalis televisi jadi juga miss juga ya, mungkin ini orang nih dandan terus dari pagi, sampai udah selesai sidang dini hari baru lagi dandan, tapi paralel dengan itu juga saya minta ke Bang Otto ya, Bang Otto untuk wawancara dan memperkenalkan saya dengan Jessica gitu, jadi sebenarnya gak berdiri sendiri ya, maksudnya gak tiba-tiba ini harus di clear kan nih, mungkin karena Netflix itu wawancara saya sebenarnya aslinya 2 jam setengah, tapi karena mungkin ini dipotong-potong ya, jadi seolah-olah saya tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba dikasih kertas sama Jessica, kalau saya sih menangkapnya, karena saya intens mendekati Jessica melalui pengacaranya dan juga, apa namanya pengacaranya dan juga termasuk juga Bang Otto, akhirnya dia mau basah-basih gitu ya, karena saya gak pernah nanya langsung ya ke Jessica soal ini, akhirnya dia mau basah-basih, dan itu biasa banget ya bagi kita, misalnya sesama cewek itu misalnya, wah kamu bajunya bagus banget ya, atau kamu nyalon dimana sih kulitnya bagus banget gitu, jadi ketika ada yang mempersepsikan, wah aneh banget ya dia bisa nanya, waduk kamu kalau bagi saya sih enggak ya, karena di persidaran itu aja gak hanya Jessica yang uji baju saya gitu ya, ibu-ibu atau ya yang sepataran juga datang ke sini, kamu rapi banget ya baju yang bagus bajunya, atau bagus badannya, atau apa kamu tetap seger ya dari pagi sampai malam, jadi itu bukan orang Jessica, bukan orang pertama yang memuji gitu, tapi mungkin jadi luar biasa, karena bagi saya ya, karena yang selama ini penantiian saya nih lama banget, buat gimana caranya Jessica mau di wawancara, akhirnya mau membuka diri dan berkomunikasi itu sih. berarti istilahnya dengan penampilan kakak itu bisa menarik perhatian Jessica ya berarti, istilahnya dengan pengen berkomunikasi secara tidak langsung, kalau saya sih tangkapnya itu basa-basi aja sih sebenarnya, jadi dia mungkin gak tau mau ngobrol pertama kali, mau bilang bahwa, yauduh kita udah bisa ngobrol kok, aku udah mulai percaya, kata pengacaraku, kamu juga sering, kan saya sering ikut ya, setelah bebaran sidang, saya juga sering ikut sama Bang Otto dan tim pengacaranya, untuk tahu, ah besok Bang, persiapannya saksi apa nih, ahli apa nih, terus kira-kira apa aja nih pertanyaan-pertanyaannya untuk membidas saksi-saksi yang dihadirkan sama, saksi maupun apa yang dihadirkan sama jaksa, jadi saya intens nih, kalau saya sih nangkapnya itu bentuk basa-basi bahwa, halo gitu, karena dia juga nulis, halo, i really like your writer gitu ya, apa namanya, J gitu, J ya, dia tulis J gitu ya, jadi itu sih biasa banget, kalau kita mau perkenalan pertama kali, jadi saya nangkapnya dengan konteks saat itu ya, itu hanya basa-basi untuk menyapa saya, karena dia gak mungkin menyapa, halo gitu gak mungkin, jadi dikasih kertas, dan iya, semua informasi Ibu, Jessica itu biasa menjawab orang dengan surat, jadi bisa ditanya tuh banyak banget orang-orang yang percaya dalam nada petik ya, penggemar Jessica nih, yang percaya Jessica, salah tuh sering banget dia nulis surat, jadi makanya sempet kan, viral, beberapa waktu lalu dia jawab, salah satu penggemar yang ngasih sepatu ya, ditulis dengan surat, nah itu kebiasaan Jessica emang, dia selalu mengukapkan sesuatu itu biasanya pakai surat sih, termasuk mungkin ke saya WPT. Mbak Mika, kan jaksa sempet bilang kalau Jessica itu, memiliki keprabadian yang ganda, kalau kakak sendiri melihatnya, benar gak sih dia memiliki keprabadian ganda? Kalau kepribadian ganda atau enggak itu tuh, butuh banget namanya assessment, dan kalau jaksa menyebut itu, berarti harusnya jaksa sudah punya, apa namanya, hasil assessment yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah yang saya ungkapkan ini kan, bukan berdasarkan assessment, saya juga gak punya ilmu psikologi, tapi berdasarkan pergaulan saya sehari-hari sama dia. Saya tidak melihat ada dua orang yang berbeda gitu di hadapan saya gitu ya, selama saya ada gitu ya. Jadi mungkin bisa ditanyakan kepada jaksa, kira-kira dasarnya beliau-beliau mengatakan Jessica punya kepribadian ganda seperti apa. Karena kan kalau memang dikatakan demikian, ini akan berpengaruh sama ini dong, sama hasil putusan gitu. Orang yang cacat atau orang yang terganggu jiwanya kan sebenarnya gak boleh dihukum ya. Jadi menurut saya itu perlu untuk di detailkan lagi gitu ya, karena saya sendiri gak melihat ada sosok Jessica yang dingin banget. Enggak, orangnya hangat-hangat aja loh. Canda-bercanda-bercanda aja kayak kita ngobrol biasa gitu ya, sama orang sepantaran bahas mengenai banyak hal, dia juga suka baca gitu ya, orangnya kan berpendidikan ya. Dulu sana Australia, desain grafis, ya biasa aja menurut saya. Berarti apa yang dilihat di persidangan sama di belakang layar itu beda ya? Oh iya, iya benar. Kalau itu benar. Kalau di persidangan teman-teman mungkin penonton yang lihat dari TV gitu ya, dia bener-bener cenderung diam. Coba deh, perhatikan Pak. Dia cenderung diam, ngantuk banget. Karena itu sidang tuh bayangkan dia berangkat. Sidang dia kan mulai jam 10. Jam 10 pagi berarti dia tuh harus siap-siap jam 8an lah. Karena kan perjalanan dia juga dibawa dari kondok bambu, dia harus nyampe lebih dulu ke ruang sidang, jam 9-nya dia udah nyampe di Wadil Negeri Jakarta. Terus baru pulang tuh kalahin cepet jam 10 malam, jam 11. Atau biasanya bahkan ada yang dini hari. Jadi dia ngantuk atau kadang-kadang juga ikut emosi kalau misalnya ada keterangan ahli atau saksi yang menurut dia sangat mengganggu gitu ya. Atau juga kadang-kadang ikut senyum. Nah, soal senyum nih harus dijelasin. Jadi kalau mungkin di TV, di TV tuh kan udah kalau gak ada mic gak kedengeran. Jadi menurut saya nih pasti ada bias nih. Jadi selalu nih tuh kalau mau ninggalin sidang, memang akhirnya dia tanya. Dan saya bilang juga ke Jessica, dan tempat acaranya juga bilang, Jess, itu yang di belakang itu ibu-ibu yang percaya bahwa kamu tuh gak salah. Jadi sebenarnya kalau Jessica udah mau dibawa ke rutan, aku tuh terlihat-terlihat histeris. Histeris banget. Jess, Jess, Jess. Tuhan berkati dan lain-lain. Semua lah pasti mereka bilang. Akhirnya Jess tanya, itu cara? Wah, kok bisa ya? Ada yang percaya sama aku ya? Dia bilang gitu. Wah gimana caranya berterima kasih sama mereka? Terus saya bilang, Jess, aku senyum aja. Senyum ke mereka terus kau bilang gini gitu. Makanya sering liat gak? Kalau di sidang dia mau pulang, Bang Oto sama pengacara-pengacara NCU itu selalu usaha untuk balikin dia ke arah pengunjung sidang, terus bilang terima kasih dan tersenyum. Jadi dia tersenyum di ruang sidang itu ya, salah satunya karena konteksnya dia punya apa? Dengan ramainya film dokumenter ini, Kak. Netizen justru banyak mendukung Jessica dan tidak bersalah. Bahkan ada yang meminta dibebaskan. Gimana sih, Kak tangkapannya? Bisa dimengerti sih. Kalau ada netizen warganet yang percaya Jessica gak salah dan bahkan meminta dia bebas. Karena sejak 2016, apa kutusan hukumnya aja itu tuh, di kalangan para ahli hukum nih yang saya wawancara-wawancara tuh berbeda-beda. Ada yang, yaudahlah udah cukup bukti tuh, namanya circumstantial evidence kan. Berdasarkan bukti-bukti tidak langsung. Jadi sederhananya tuh, karena di gelas ada si Andida gitu ya, gelas yang diminuskan ada si Andida, 3500. Jessica 33 menit bersama dengan gelas itu, maka Jessica diputus bersalah. Itu logika yang dipakai oleh Hakim, berdasarkan bukti-bukti tidak langsung. CCTV gitu ya. Tidak ada loh, sampai saat ini bukti mutlak, telak gitu, terang beneran bahwa Jessica nih beli si Andidanya dimana. Satu. Terus, bawa si Andidanya dimana. Terus ada bukti telak tuh, dia buka potol si Andida, dimasukin ke dalam, kan gak ada. Terus, bukti lain, motifnya apa coba? Kan biasanya kalau ada kasus-kasus ditanya, motifnya Jessica apa? Gak ada loh, gak bisa dibuktiin. Jadi memang, kasus ini tuh ada di ruang abu-abu, bagi orang yang punya aliran hukum, punya pemahaman aliran hukum bahwa, kalau memang kurang bukti, atau gak ada bukti mutlak, mending dibebasin ketimbang kalau ada keraguan. Nah itu biasanya, mereka memilih untuk baiknya, Jessica dibebaskan. Tapi kan, Hakim ketika itu, sampai di peninjaman kembali 2018 ya, tetap percaya bahwa, ini circumstantial evidence, di bukti-bukti gak langsung, atau sejajahnya dengan logika sederhana yang saya bilang tadi ya, ada gelas, ada si Andida, Jessica ada di situ, terus ada Mirna meninggal. Tanpa harus dibuktikan bahwa, bener gak Jessica yang megang si Andidanya? Beli dimana Jessica? Ada gak gerakan dia masukin? Yang ada kan gerakan tangan dia, dia goyang-goyang tangan kayak gini kan? Ada gerakan tangan. Saya tanya juga, itu kayak Jessica waktu kerutan. Jessica, kamu pasti ngapain tangan gitu kelihatan di CCTV? Dia bilang, wah kalau menunggu selama 30 menit kamu diem aja gak? Oh ya juga ya, garu-garu kepala, jadi itu yang di persepsikan jadi permasalahan ya kan? Bener, di persepsikan bahwa, itu ada gerakan tangan, dia masukin ke dalam gelas gitu. Makanya, sampai-sampai canda ke Jessica bilang gini, ya setelah kasus kamu ya, saya bilang gitu, saya tuh kalau kemana-mana, saya pasti nyari tempat yang bener-bener di depan itu bener-bener ada CCTV. Sebenarnya kalau ada apa-apa kelihatan gitu loh, kalau saya gak ngapa-ngapain, atau gimana bisa dibuktikan secara telak gitu ya. Gitu sih. Sekarang kan dengan ramainya kembalikan, banyak pengacara yang membantu Jessica nih Kak. Bahkan ada 60 ribu, bahkan Kak Marudin, bahkan yang orang-orang pengacara Hotman juga ikutnya. Itu tangkapannya seperti apa sih yang ingin membantu pengacaranya? Nah itu dia, mungkin karena para ahli hukum itu juga, Bang Hotman gitu ya, Bang Kamarudin, Semenjuntak, juga punya pemahaman aliran hukum bahwa, kalau memang gak ada bukti, yang telak mutlak, mending dibebaskan. Karena kan ini beda banget nih, sama orang yang racun misalnya, ya sama-sama ya, misalnya kasusnya racun. Tapi ada bukti resi penerimaan dibeli di mana, atau bukti CCTV sehari sebelumnya, atau ketiga hari sebelumnya dibeli, misalnya racun tikus, terus dia gunakan racun itu. Itu minimal ada yang begitu kan? Nah Jessica kan dikasih Jessica gak ada sama sekali. Beli di mana? Kapan dia menguasai? Terus dimasukin kapan? Itu abu-abu banget. Jadi mungkin para ahli hukum itu juga tersentuh ya. Makanya kan Bang Hotman saya lihat ya, beberapa caption dia di IG gitu ya, dia bilang, waduh soal Jessica bersalah atau enggak, itu hanya Tuhan yang tahu, tapi menurut hukum gitu ya, menurut aliran hukum yang dia percayai, ini bahwa kalau memang hakim ragu, atau bukti-bukti itu diragukan, ya mending dibebaskan. Nah itu mungkin yang memicu ya, para pengacara ribuan gitu ya, membantu Bang Hotman dan tim pengacara Jessica yang udah ngawal kasusin dari awal sih. Kalau boleh tau, kenapa sih Jessica itu sebegitu tenangnya? Kalau misalkan dilihat dari persidangan, begitu kalem berjalan, bahkan itu tuh kasus besar gitu. Saya tanya itu juga ke Jessica ya, kalau ini bener-bener apa, saya tanya ke Jessica, kenapa sih sangat tenang di sidang, menurut ukuran kita semua gitu ya. Ternyata dia bilang bahwa kan sidangnya disiarkan secara langsung. Bahkan kalau teman-teman sadari bahwa mamanya hanya sekali loh datang ke ruang sidang. Karena sidangnya disiarkan secara langsung, mamanya ternyata bisa nonton. Jadi dia melarang mamanya datang, supaya nggak nangis dan nggak mendengarkan apapun kata saksi atau ahli yang mungkin bisa menyudutkan dia dan bisa menyakiti hati dari mamanya. Eh, ternyata live. Nah, sedangkan kata dia mukanya sering diambil ya, kata teman-teman dia di rutan ya. Makanya dia sedang, mending daripada dia nangis dan itu akan membuat ibu dan bapaknya nangis juga, keluarganya juga nangis. Ya, dia berusaha untuk tegar. Itu zamannya sih, kayaknya dia berusaha untuk gimana caranya. Oke, kita optimis aja, Bang Woto dan pengacara yang lain berusaha untuk membuktikan sebaliknya. Dia nggak salah gitu. Jadi, tapi sebenarnya di luar dari situ dia juga emosional dan sedih ya. Bisa ditanya ke pengacara-pengacara dia yang cewek ya. Tapi karena dia bener-bener mau jaga ibunya terutama ya. Jangan sampai sedih sih. Itu dia, dia tahu dia lagi di live-in. Jadi dia nggak mau... Terakhir ya, kalau sosok ibu Jessica sendiri, gimana sih, Kak? Kalau... Sosok ibunya Jessica adalah sosok ibu yang... yang sangat sayang sama Jessica ya. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena ibunya tuh bisa, nggak ada absen-absennya tuh datang ke rutan, bawa makanan yang dibutuhkan sama Jessica. Dan tidak pernah absen untuk ikut tim pengacara. Setidaknya nih ya, yang saya ikutin rapatnya. Jadi setiap kali balik dari sidang nih, itu ada satu tempat di ruang meeting di salah satu hotel di Jakarta Utara tuh. Biasanya om dan tante udah bantu juga makanan dari hotel. Tapi misalnya siap-siap, misalnya kalau Bang Otto atau tim pengacara lain, misalnya butuh kopi, tengah maaf. Apa-apa Bang? Apa-apa Bang? Pak Otto nanti kita siapkan lain-lain. Jadi, mereka mungkin tidak memahami ya, soal substansi hukumnya, tapi mereka selalu ada. Itu dua. Terus yang ketiga, Tante Imelda Wongso itu adalah ibu yang bener-bener sangat hancur hatinya ketika anaknya diponis 20 tahun penjara. Saya sendiri menyaksikan, karena setelah ponis nih, ponis jika 20 tahun penjara, saya masih ikut sama Bang Otto dan tim pengacara untuk ketemu sama Tante Imelda Wongso dan Om Minardi ya, papanya nangis jika. Dan disitu bener-bener nangis nangis-nangisnya, saya sendiri sebagai wartawan di tengah pilihan gitu. Sebenernya kan saya kalau mau eksklusif nih, saya hidupin aja handphone, terus saya ambil gambarnya mamanya jika, nangis meraung-raung, karena anaknya dihukum 20 tahun penjara, tapi enggak, saya pilih untuk mendengarkan Tante Imelda Wongso, terus dia sambil meluk saya, dan dia bilang, wah sedih banget lah, dia bilang bahwa mungkin, aduh kalau nggak dihukum 20 tahun penjara, jika juga bisa menunggu masa depan dia sih. Jadi, ya seperti halnya ibu yang kehilangan anaknya harus masuk penjara 20 tahun penjara sih, sedih banget sih pasti. Oke Kak, makasih.